Ritmanku terima, biaya berubah Seluruh sejarah, selamanya saya berubah Selamanya untukmu, ritmanku wilt akan Selama hatiku, siapkan hatimu Tuhan Terima kasih 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 Tuhan dengan pikirannya yang siap-siap siapa disini sudah mengenal Tuhan semua sudah mengenal Tuhan yang belum mengenal Tuhan semua sudah mengenal Tuhan semua siap-siap sekarang takut keselah lagi semuanya dan bagaimana kita tahu orang tersebut mengenal Tuhan dan bagaimana kita melihat bapak ibu ini mengenal Tuhan dari mana kita tahu apakah kita sudah dikenal perkanan kita apakah cukup dengan apa yang kita omongin perbuatan, betul kelakuan kita, betul ucapan kita, betul tetapi seringkali orang sudah bilang mengenal Tuhan karakternya masih belum memiliki karakter Yesus betul? seringkali bilang aku percaya Yesus tetapi tidak ada karakter Yesus di dalam dirinya, betul? seringkali masih sombong seringkali masih egois kalau masih ada pada sore hari ini bertobat tidak ada jalan lain kecuali bertobat kita harus berubah tahun ini sudah berubah tahun 2011 menjadi tahun 2012 hidup kita pun harus berubah segala sesuatu di dalam dunia ini berubah dari anak kecil menjadi orang dewasa orang dewasa menjadi tua yang tua jadi mati betul semua sama, betul? semua kalau mati, betul? betul pertanyaannya sudah siap belum? tidak sudah siap mati belum? tidak kalau mati untuk mana? tidak ada yang belum jauh nih baru 70% yang menjawab itu surga di sana kemana nih? wah tu jangan sampai ada yang di tempat sana jangan sampai yang terjadi ingat waktu terus berubah jam demi jam terus berlalu tahun berlalu tanggal berlalu betul? hidup kita berlalu apapun semua yang ada di dunia ini selalu berubah ada yang tidak berubah yang tidak berubah perubahan itu sendiri dia tetapnya berubah kalau tidak berhenti tidak mungkin kita berhenti tapi tetapnya kita berubah akan menjadi tua dan akhirnya mati kita harus berubah kenapa kita harus berubah? dan karakter kita dan yang dulu sampai sekarang harus berbeda Hilmat Tuhan menurut jelas dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepada aku di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah kalau kita mengenal Allah berarti hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah kalau hidup kita mengenal Tuhan berarti harus ada perbedaannya harus ada kelihatan orang yang mengenal Tuhan yang tidak mengenal Tuhan amin jangan sampai kita bilang kita mengenal Tuhan tetapi hidup kita sama dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi seringkali kita berusaha untuk bagaimana kita berubah seringkali kita gagal betul? seringkali Bapak Ibu mungkin berusaha untuk bersabar tetapi tidak bersabar seringkali berusaha untuk supaya tetap kulus tetap kuat tetapi yang ada lemah itu realita itu kenyataannya itu yang terjadi tetapi pada sore hari kita mau belajar kenapa kita bisa berubah bagaimana kita bisa berubah di dalam Tuhan yang kita tahu kalau kita selalu ingin mau berubah yang ada kita membuatnya tidak baik kalau kita mengenal Tuhan kita akan tahu kenapa kita bisa berubah bukan karena kuat dan gagal kita kita bisa berubah bukan karena kepandain kita kita bisa berubah bukan karena uang kita kita bisa berubah betul? tetapi karena apa? kasih karunia Tuhan kita mau belajar pada sore hari ini bagaimana kasih karunia Tuhan membuat kita bisa berubah di dalam karakter kita kita lihat yang pertama dari EF 4 dari 18 sampai 19 sudah dibuka EF 4 18-19 saya baca dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan alas karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegecilan hati mereka perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala serakah segala macam kecemaran kita belajar pada sore hari ini bahwa karakter kita sudah berubah kenapa? karena kita bersekutu dengan Tuhan firman Tuhan benar-benar jelas di sini katakan pengertian yang jelas jauh dari hidup persekutuan dengan Allah berarti kalau kita mau berubah kita tidak boleh jauh dari Allah kita tidak boleh jauh dari Tuhan kita bersekutu dengan dia mengapa dikatakan bersekutu? kalau kita dikatakan bersekutu saya bersekutu dengan Bapak-Ibu semua berarti saya berteman dengan Bapak-Ibu semua berteman karir dan saya mengenal Bapak-Ibu satu persatu betul? saya mengenal hati daripada Bapak-Ibu satu persatu saya mengenal apa yang Bapak-Ibu keluhkan apa yang sedang digumuli apa yang sedang dihadapi pada saat ini apa yang dia di isi hati Bapak-Ibu disitu saya tahu begitu keluar dengan Tuhan kalau kita mau Berubah Kita harus bersekutu dengan Tuhan Jangan Kita menjauh dari Tuhan Ingat Di dalam ilmu Tuhan dikatakan bahwa Jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan Kenapa? Dikatakan yang terlalu Jangan telahkan hati Seringkali kita Tidak mau bersekutu dengan Tuhan Ataupun kita sudah mengenal Tuhan Semua di sini sudah mengenal Tuhan Amin Kalau sudah mengenal Tuhan Tetapi tetap tidak bersekutu Kenapa? Seringkali kita mengeraskan hati kita Seringkali kita mengeraskan hati kita Ketika firma Tuhan menggur kita Kita tidak mau mengikuti Yang ada kita ikuti ke egoisan kita Yang ada kita ikuti kesomongan kita Yang ada kita ikuti ke jaringan kita Jadi pada sore hari ini Yang harus kita pastikan Harus kita sadari bahwa Karakter kita tidak berupa ketika kita bersekutu dengan Tuhan Kalau kita bersekutu dengan Tuhan Berarti kita inting dengan Dia Siapa yang bawa tidur? Tidak berdoa? Masih ada? Pak, bu, saudara sekalian ya Mungkin Krisis ekonomi terjadi Mungkin hidup sulit Kita tidak makan Tetapi jangan lupa Tetapi kita harus berdoa sama Tuhan Amin Karena Tuhan kita sumber kehidupan kita Karena Yesus Sumber kehidupan kita satu-satunya Tetap kita bersekutu dengan Dia Ketika kita buka mata Siapa yang harus pertama kali kita sembunyi? Ya Mau berapa? Tetap menemui Yesus? Ya Harus Jangan perlaskan hati Ibu Jangan bilang kita Ketika diajak ayo kita ke gereja Ayo kita bersekutu Ayo kita beribadah Pak, saya lapar, Bu Nanti kan kita ke gereja Kita kayak mau beribadah Yang saya Ada makanannya enggak? Ada makanannya enggak? Kalau masih ada seperti itu disini Bertogak Kalau kita bersekutu dengan Tuhan Otomatis kita mengenal isi hati Tuhan Kalau kita rajin berdoa Kita mengenal Dia Bukan hanya sampai disitu saja Tapi kita harus baca firman Firman Tuhan Alkitab itu Buat dibaca lewat bantau tidur Banyangan buat bantau tidur Betul? Betul Ada amin? Amin Semoga berbantau tidur berarti ya Firman Tuhan tetap harus kita banyak setiap hari Itu yang membuat kita bersekutu dengan Tuhan Bukan hanya kita berdoa Bukan hanya kita mengandung sama Tuhan Pelukesah kita Tetapi dengan kita belajar firman Tuhan Kita mengenal isi hati Tuhan Dengan kita belajar firman Tuhan Kita mengerti Apa yang jahatnya dalam kehidupan kita Seringkali kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan Karena apa? Karena kejagingan kita Hidup kita menuruti hawan asus kita Menuruti gaging kita Firman Tuhan dikatakan dalam 515 ayat 4 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Demu mintanya aja semua Bukan Wah ini buka sama-sama Yohana 15 ayat 4 Kalau yang minta dikatakan ya Kita tinggal dalam dia Dia tinggal dalam kita Minta lah apa saja yang harus diberikan Tetapi Yohana 15 ayat 4 Berkata apa? Kita lihat dulu semua Ayo buka Sama-sama kita belajar Yohana 15 Bukan 19 Yohana 15 ayat 4 Masih ditunggu Yang masih bunyi Kreset, kreset Masih ditunggu Kita sama-sama melihat Kita sama-sama membaca Sudah mendapatkan? Haleluya Kita baca sama-sama Yohana 15 ayat 4 2 3 Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuang dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada sokong anggur Demikian juga kamu tidak berbuang Jika kamu tidak tinggal di dalam aku Firman Tuhan di jelas Pokok anggur kalau mau berbuang Harus tinggal dengan Ranting anggur harus tinggal dengan Pokok anggurnya Kalau kita mau berbuang Kita tinggal dalam Tuhan Kita harus melekat dengan Tuhan Kita harus menyatu dengan dia Pohon mangga berbuang Mangga Ranting anggur berbuang Anggur Kalau kita mau mendekat sama setan Berarti karakter kita Karena Pintar Tahu gitu loh Berarti kalau di dalam Tuhan Kita memiliki karakter Jadi kita harus mendekat sama Tuhan Kita harus tinggal dalam dia Bagaimana kita tinggal dalam Tuhan Bagaimana kita melanggap sama Tuhan Baca Firman Mari bersama katakan Aku mau baca Firman Setiap hari aku baca Firman Aku mau bersebut dengan Tuhan Kenapa saya ajak saudara untuk berkata-kata untuk ucapkan Karena kita belajar untuk mengucapkan Kita belajar untuk menubahkan hidup kita sendiri Kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik Bukan terjadi yang tidak baik Dan kalau kita belajar mengatakan firman Tuhan Supaya terjadi yang terbaik dalam hidup kita Amin Karena apa yang buat ucapkan kita itu adalah doa Jadi sungguh-sungguh lah pada sore hari ini Tuhan melihat hati saya Bapak Ibu semua yang ada di sini Tuhan melihat kesungguh hati Bapak Ibu semua yang ada di sini pada sore hari ini Mari saya ajak untuk mengatakannya Kalau tidak mengatakannya itu hanya dengar saja Dengan kuping kanan, keluar kuping kiri Masih penting Nyangkut Masuk Nyangkut di sini Tapi kalau masuk keluar lagi Gari nyangkut Benuk? Banyak yang gitu Masih menik udah ngari Gila dibaca firman Tuhan Pak Pernyata baca firman Tuhan yang ada Ngorok Datang ke gereja, datang beribadah Mau mendengarkan firman Mau belajar Supaya hidup kita tidak dalam hidup ke Dagingan Ingat Kali-kali kita tidak bisa bertuluh dengan Tuhan Karena kita hidup menuruti Daging kita Kalau kita hidup menuruti daging kita Yang ada Ketika bangun tidur Mesti kita bangun bagi Mesti kita berdoa Mesti kita menolak Rokok kopi Nah itu dia Pengakuan Bertobat Pak Gak apa-apa bagus Masih lebih baik mengaku bertobat Daripada Tidak sama sekali Tetapi Api yang kekal Lebih baik mengaku bertobat Itu lebih baik Daripada tidak mengaku sama sekali Kalau kita masih menuruti daging kita Ketika bangun tidur Pagi-pagi Kita yang ada Masih ngantuk Mau tidur lagi Yang ada ayam lebih dulu bangun Betul Yang ada kondoran puluh kita Sudah bangun Kita masih tidur Nih Jantung Bapak Ibu Yang tidur di pinggir jalan Kalau bangunnya masih aman Tidur di emberan pokoran Yang ada apa? Disiram Betul Disiram Banyak Atau diantut Cuma ternampi Ada ya Banyak ya Diantut ya Mulai hari ini Bapak Ibu Terbaca Dengan Tuhan Jadi harus ber Bapak Bukan cuma Dengar Tetapi Lakukan Jangan turutin daging kita Kalau kita ikut daging kita Akan ginasa Boleh Kita tidur di pinggir jalan Di emberan toko Tapi kita jangan Mengganggu yang punya toko Jangan ikuti Nah Apalagi Kita bongkar tokonya Ini lagi Jangan nih Ini lagi Lagi Kalau kita Memang Keluar seputu dengan Tuhan Kita tahu Selalu kita berdoa gitu Kita bangun Pemintaan di toko Belum buka Kita harus berdoa Bersih-bersih Lebih Baik Kita doakan juga Yang punya toko Supaya dia berhasil Supaya tokonya diberkati Supaya tokonya lancar Kalau tokonya diberkati Tokonya lancar Apakah Bapak Bapak Berusir Nah Kita tahu Kalau dia mau buka toko Kusiko mau buka toko Sinti mau buka toko Bapak Ibu masih ngorok Yang ada dikira Betul Marah mereka semuanya Bukannya menjadi berkat Kalau kita bersekutu dengan Tuhan Kita harus bisa menjadi berkat Bagi hidupan Sekitar kita Amin Jadi jalan yang seluruh kita Menjadi Benar Kita Susah Oke susah Tetapi kita jangan buat orang lain Jadi susah Ingat Yesus Penolong kita Yesus satu-satunya Juru seluruh kita Yesus yang memberikan Jalan luar Masalah kita Apapun masalahnya Tetap kita bisa atasi Bersama dengan Tuhan Amin Amin Jadi kalau kita Kenapa kita Sering-sering tidak bisa Bersekutu dengan Tuhan Karena kita mesti mengikuti Kedagingan kita Seharusnya kita baca Firman Tuhan Yang ada kita Bukan baca Firman Tuhan Seharusnya kita berdoa Yang ada kita Bukan berdoa Firman Tuhan Sudah sekarang dikatakan Dalam rumah Bahwa Sebab mereka yang hidup Menurut daging Memikirkan hal-hal yang Dari daging Mereka yang hidup Menurut roh Memikirkan hal-hal Yang dari Roh Ingat Kalau Bapak Ibu masih Terikat dengan daging Akan diperguda Kalo di daging Sedangkan Tuhan Tuhan Yesus datang ke dunia Untuk membebaskan kita Dari perbudakan Tuhan Yesus Membuat kita Dari perbudakan Dan kita Menemukan Tuhan Dia menembus kita Dia bayar kita Dengan lunas Oleh darahnya Bapak Ibu dari Dari kegelapan Dari yang Lumpur hinah Diangkat Dibersihkan Dan dibenarkan Sadari kasih karunnya Kita tidak bisa Berubah karakternya Kalo kita tidak Mau bersekutu Dengan Tuhan Bapak Ibu semua Kalo Bapak Ibu bersekutu Dengan kuasa-kuasa kegelapan Dengan dukung-dukung Dengan orang-orang pintar Dengan orang-orang kuat Maka karakternya Akan sama Seperti mana Tapi ketika kita Bersekutu dengan Tuhan Kita tahu Firman Tuhan Dan firman Tuhan Tinggal dalam kita Apapun masalah Yang kita hadapi Kita percaya Ada jalan keluar Bersama dengan dia Segala perkara Dapat ditanggung Bersama dengan dia Amin Perkara apapun juga Tapi jangan Dibingi perkara Sudah tahu Segala perkara Dapat ditanggung Yang ada kita Dibingi perkara Saat kita bangun Pagi-pagi Yang ada kita bangun Sampai siang Orang membuka toko Gak bisa Yang jadi joki Seharusnya kita Bisa memberkati Ingat Sekarang bagaimana Tahunya anak Tuhan Atau tidak Anak Tuhan Sekarang yang jadi joki Ketika kita jadi joki Kita naik ke mobil Seseorang Yang punya mobil Begitu kita selesai Nah Tuh Pengakuan Handphone-nya ilang Boleh tidak Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Yang ada Kita membantu Mereka kita menjaga Itu anak-anak Tuhan Bapak ibu Susah Oke Tidak punya Handphone Oke Tetapi punya Tuhan Jangan Tukar Tuhan Yesus Dengan Kita benar-benar bersenus Dengan dia Kita tahu Kita susah Oke Kita berjoki Berapa sih joki sekarang Tariknya 20 ribu 20 ribu 15 ribu Ya udah Sekitar 15 ribu 20 ribu Ya Coba kalau amin Satu lagu Berapa Gue peh Buat 20 ribu Berapa lagu Menyanyi Dulu itu Kasi Betul Ketika ada orang Mau jadi joki Kan Kalau kita jadi joki Kita mau laris Bagaimana Orang yang Yang mau naris joki Pasti lihat dong Ini gimana orangnya Orangnya Bisa dipercaya Atau tidak Nah Kalau serem Bukan mau Tetapi Kalau orang di dalam Tuhan Wajah boleh sama Wajah boleh serem Buka boleh buka rambut Tetapi hati ya Rintu Muka rambut Hati rintu Begitu kita naik mobil Kenapa Jadi kita lihat Di bagian ngoblinnya Ada saling Jalompak Jalompak Selamat pagi Naik Begitu Jatuh-jatuh Turun Dibayar Terima kasih pak Pasur Jangan Tuhan Yesus Berkati Coba belajar Seperti itu Coba belajar Seperti itu Pasti dia akan ingat Oh bapak yang ini Wajahnya nih Dia anak Tuhan Pasti besok Bicari lagi Pasti dia akan Oh ibu-ibu Yang ini Coba kalau bapak naik Ada yang di dalam situ Permen satu Jadi bilang Nah Cari kali Pak pak Permennya minta Cari kali seperti itu Yang ada Bicara-bicara Tidak mau lagi Dia takut Dia tampok Karena kita bukan Menjadi berkat Buat mereka Yang ada kita minta Berkat dari mereka Kita susah Kita belum minta-minta Tapi kita harus Berkati Kalau kita berkati Dengan dengan kita Tidak perlu takut Kita harus Degar dan bikin Jangan menutupi Kedagingan kita Kalau kita menutupi Kedagingan kita Kita hanya minta terus Oke yang susah Yang dalamnya Jangan minuman Bayangkan minta Terlalu Tetapi Terima Tuhan Katakan Lebih baik kita Beri Kita punya Sebuku sati Teman kita Gak akan makan Bagi dua Pak Atau di buah Kabur Nah Seringkali Wajah susah Minta Makan Meminta Terjarum Nah Tetapi Kalau kita berseduk Dengan Tuhan Adakah Yesus Dalam diri kita Apapun yang kita hadapi Tuhan Yesus Pasti Memberi pertolongan Dan menyatai kita Ada cerita Seorang Bapak-bapak Dari ibu Dia makan Di DL Kanyang duluan Dia makan di meja Tiba-tiba Datang nih Inci-inci Orang Cina Ada yang ini gak? Atau Jangan aku orang Cina Kayak-kayak semua Atau yang miskin Ada yang luar Ada yang minta-minta Atau Banyak Betul? Jadi Tidak ada yang membedakan Nah Ketika Mereka Minta-minta Dia mendatangi Bapak-ibu yang sedang makan Dia apa? Menjual kue Pak Bu Tolong beli kue saya Saya belum makan Tolong beli kue saya Dia jual Nah Bapak-ibu ini Karena kasihan Dan dia iba Bilang Tunggu ya saya pesankan Apa? Baso Dia limon baso Saya pesan baso buat ibu satu porsi Oh tidak Saya mau jual Khusus mau jual Tapi karena ibu dan bapak ini Tidak mau beli Dia merasa Dia tidak perlu Makanan itu Tapi karena dipaksa terus Akhirnya Dia beli Ibu ini Tidak apa? Jangan berikan Makanannya Untuk jual Dia mendapatkan uang itu Lima ribu banyak Untuk menjual Dan baso itu Lalu ibu dia bilang Bapak-bapak Jual baso Tolong bukusin kuahnya aja Itu terjadi Dia tidak mau meminta Tapi dia berusaha Untuk menjual dulu Apa yang dia punya Dan dia berusaha untuk Membeli Jangan akan dia punya Ingat Ibu ibu ini Ini boleh susah Tetapi mentalnya Bukan mental mamis Betul? Dia memberkati Terlihat bagaimana Tuhan Kalau dia bersukur Jangan Tuhan Apapun masalahnya Boleh gak punya uang Boleh gak makan Tapi dia akan berusaha Dia akan bekerja Pekerjaan banyak di luar sana Kalau kita punya minta Kita akan melihat Pekerjaan Tapi kita semua lihat Bahwa pekerjaan itu banyak Tuhan Yesus yang bayar Pak Jangan khawatir Tuhan Yesus yang bayar Tuhan Yesus yang memanuhi Kalau kita berbuat baik Sama orang Orang itu gak akan Mengingat kita Dia gak akan Memberkati kita Dia memberkati Kalau siapa Tuhan kita Kenapa Anak kita Memuliakan Bapak kita di surga Seringkali kita Tidak mau memuliakan Bapak kita di surga Seringkali kita Mengaku Kenal Tuhan Mengaku kita Anak Tuhan Yesus Tetapi kita tidak memuliakan dia Jadi kita harus berkumpul dengan Tuhan Jadi harus menjaga Boleh tinggalin oleh jembatan Tetapi kita harus menjadi berdaulat Menjaga berdaulat kita Kita boleh susah Kita boleh tinggal di jalanan Tetapi kita bisa menjadi berkat buat mereka Jangan justru kita Membutuhi mereka Apalagi kalau di lagu merah Bukannya kita Bantu mereka Pak kiri Yang ada kita mau minta No dong Tuhan 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 Jangan terjadi lagi Ingat Karakter kita harus berubah 2017 telah berlalu Kalau yang tahun-tahun lalu Masih melakukan Berubah Amin Tahun ini harus berubah Supaya kita tidak dinasah Itu semua Hawa nasi daging Betul? Kita hanya ikuti Apa yang kita mau Kita hanya ikuti Apa yang ada dalam diri kita Kita mau nilai Bagaimana pun kita punya uang Semua yang kita lakukan Tetapi kita punya Tuhan Dan kita bersyukur dengan dia Kita berkumpul dengan caranya dia Jadi jangan kita lakukan Apapun yang Mau nilai daging kita Betul? Kita lihat berikutnya Bagaimana karakter kita Sudah berubah Di dalam kehidupan ini Seringkali kita berusaha kan Dengan kemampuan kita Tetapi Kita harus tahu Bahwa kasih karunia Tuhan Sebenarnya kasih karunia itu Siapa sih dalam diri kita? Siapa kasih karunia tersebut? Tuhan Yesus sendiri kasih karunia itu Tuhan Yesus Agak kasih karunia Tapi dia buat kita Amin? Dia menyelamatkan kita Dia menembus kita Kita lihat yang kedua Karunia itu sudah berubah Seperti apa? Kita lihat FS4 Air 20 sampai 24 Oke kita lihat Sudah di sana FS4 Air 20 sampai 24 Sudah berdapatkan? Oke saya bacakan Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar Mengenal Kristus Karena kamu telah Mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran Di dalam dia Menurut kebenaran Yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu Berhubung dengan kehidupan Kamu yang dahulu Harus menanggalkan Manusia lama Yang menemui Kebinasaannya Oleh naktunya Yang menyetatkan Supaya kamu Dibaharui Di dalam roh Dan pikiranmu Dan mengenakan Manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kehadapan Di dalam kebenaran Dan keburusan Yang sesungguhnya Jadi kita lihat Bagaimana Selamat Tuhan Katakan di Lama Yesus 4 Air 20 sampai 24 Bahwa Karena kita Berubah Kebenarannya Ini yang memperdekatkan Amin? Kebenaran itu Yesus sendiri Membebasin kita Yang memperdekatkan kita Kebenaran Tuhan itu Ilman Tuhan itu Membebaskan kita Yang tadinya kita tidak tahu Kalau mencuri itu tidak boleh Kalau kita disakiti Kita penyakiti lagi Kalau kita punya sesuatu Kita berbagi Seri-seri ini Yang ada Semang kita susah Sama-sama nih Misalnya Yang mengemi Sama-sama mengemi Semang kita susah Kita punya makanan Kita mau berbagi Seri-seri kita tidak Mau berbagi Dalam mereka Jangan mulut-mulut Sama orang Orang kaya Orang jatuis Kita lihat Sama-sama orang Sepuluh kita Sama-sama orang Teman-teman kita Sama-sama teman-teman kita Sama-sama teman-teman Siapa yang memperdekakan Kebenaran Tuhan Tuhan Yesus sendiri Memperdekakan kita Menyelamakan kita Menolong kita Bukan karena kuat dan gelap kita Bukan karena kepintaran kita Bukan karena otot-otot kita Kita bisa berubah Jelas sekali dikatakan Yang pertama apa Disini Mau belajar Mau belajar Mau mendengar Dan mau pendengar Pengajaran Seringkali mengaku Orang Tuhan Seringkali mengaku Percaya sama Tuhan Yesus Atau tidak mau belajar Atau orang belajar itu Cukup orang yang Di sekolah Tidak Siapapun kita Apapun kondisi kita Dimanapun kita berada Di golongan apapun kita berada Dimanapun kita tinggal Kita susah Atau kita mampu Kita punya uang Atau tidak punya uang Kita harus Belajar Apalagi kita mengaku Kita mengenal Tuhan Tapi kita belajar Kebenaran-kebenaran Tuhan Seringkali kita tidak mau punya Semua harus belajar Belajar gampang Alkitab ada Kalau yang dikasih alkitab nih Seringkali Datang Pak Pendeta Saya tidak punya alkitab Pak Pendeta Pak Pendeta kasih alkitab Jangan saja apa yang bisa di depan Nah tuh Disuruh Seringkali Dikasih berkat Dari gereja Dikasih berkat sama anak-anak Tuhan Dikasih berkat sama pendeta Sampai luar Dijual Dikasih alkitab yang bagus Sampai luar dijual Seharusnya kita pelajari Kita jual Harganya berapa sih paling dijual Kalian 15 ribu Bekas 10 ribu Membinati Kalian makan habis Tapi kalau kita baca Itu membuat kecita berhak kebekalan Menyelamatkan hidup kita Nah jalan beruntung Tetapi Kalau kita pelajari Kita akan mendapatkan banyak hal di dalamnya Kita baca Kita harus mau mengenal Tuhan Kalau kita sendiri gak mau belajar Pertama kita harus mau belajar dulu Jangan bilang aku Kok orang susah gak belajar Hanya orang-orang hidup yang mau belajar Tidak karena siapa Bapakmu bisa belajar Bapakmu datang ke sini Bukan untuk tidur Untuk belajar Atau untuk makan Belajar sampai sini Belajar firman Tuhan Makan firman Tuhan Makanan-makanan rohani Baru nanti Tuhan akan memberkati Seringkali kita mau belajar Kita diberkati dulu Biar sudah diberkati Terus belajar Barulah Nantuk Nantuknya naik Tidur Yang ada kita mau belajar Seringkali Semua orang untuk belajar sendiri Tidak ada Firman Tuhan Sangat jelas dikatakan di sini Kamu telah belajar mengenali Seperti kita belajar mengenali Dari mana kita belajar mengenali Firman Tuhan Jadi kalau misalnya Ada yang memberkati firman Tuhan Ada yang memberkati Alkitab Jangan diju Mempermalukan Tuhan Katakan sama-sama Aku tidak mau menjual Alkitab Kalau yang jual toko lain Ini sudah diberkati Dijual Seringkali seperti itu Seringkali dirupa Bu saya belum makan Kita berkatnya Ketika dapat berkat Nanti Yang ada dijual Yang ada nanti minta lagi Selalu kita mengucap syukur Setiap berkat Yang sudah diberikan oleh Tuhan Seringkali kita harusnya mengucap syukur Yang ada kita tidak mengucap syukur Yang ada bersungut-sungut Menjumul Komel terus Pak belum makan Pak belum makan Tapi kita mau belajar Soal kerja masih menimpa Nih Makirin Seringkali Kenapa orang yang kasih Uang pakir Seringkali mereka dengan Suka syukur Kadang-kadang mereka suka Mukanya sebetul Kesel Bapak ibu semua nih Yang markir Di sini Kalau kita Mau diberkati Tuhan Tunjukkan diriankan Tuhan Tunjukkan dengan karakter kita Karakter Kristus Karakter Kristus Salah ditunjukkan di sini Walaupun kita seorang Tuhan pakir Itu pekerjaan mulia Itu masih Tuhan berkati Kalau kita mau bekerja Seringkali ketika mobil datang Mau pakir Yang ada kita nongkrong Merokok Ketika mobil mau keluar Dia berburu Nah Sudah biasa Sekarang pada sore hari ini Itu menjadi hal yang Wah itu kacau Kalau boleh Nah jadi luar biasa Harus berubah Harus berubah Kalau kita mau diberkati Ketika mobil seringkali Kan itu punya mobil Mau pakir Susah Padat Kita paling mau kita kerja Itu kerja loh Semua bilang Nggak ada yang ngebayang tadi Ketika kita mampir Ayu pak sini Kita parkirin Bantu pak lurus Kiri-kiri Kanan-kanan Kanan lurus Untuk Jangan sampai bunyi Jadu Nah itu lain Kita bantu pakirin Berarti kita bantu Mereka Berarti kita bekerja Itu pekerjaan Jangan lalu Itu bukan pekerjaan Itu pekerjaan Jangan Jangan pas dioboh keluar Ayo baru kita nongol Jiran dapat kita nongol Kita ngumpet dulu Di bawah pohon Kita nunggu merokok Begitu dia keluar Kalau kita kemarin dari awal Kita parkirin Kita keluar Kita bantu parkirin lagi Kita stopin jalanannya Biar dia keluar Orang yang punya mobil itu Akan dengan suka cita Membayar bapak ibu semuanya Amin Dan berkat itu akan terus berlimpah Dalam kehidupan bapak ibu semua Karena Tuhan memberkati Berkat itu benar-benar Kali-kali ganda Walaupun cuma 2.000 3.000 Kita ingat Suka cita orang tersebut Ditolong sama kita Kita lihat bagaimana hati Orang tersebut Sangat senang Sangat gembira Karena dia diberkati Apalagi kita dikasih Terima kasih pak Tuhan Yesus berkati Oh Tunjukkan Belum ada yang seperti itu kan Mulai hari ini Ayo Kamu yang mau Seperti itu Ketika kita makirin Kita dibayar Terima kasih pak Tuhan Yesus memberkati Dia parah Tuhan Yesus memberkati Tetap kita memberkati Ingat Ketika kita lakukan hal yang baik Kita terjukkan Dan kita memuliakan Tuhan kita Jangan karena kita susah Kita gak mau ucapkan Itu gak semudah kok Jangan katakan Tuhan Yesus Memberkati Itu tidak pakai modal Tapi ketika kita bilang Terima kasih pak Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu semua Selamat sampai tujuan Itu doa kita bukan Kita mendoakan orang tersebut bukan Dia akan senang tidak Senang Kalau kita didoakan sebut itu Kita senang tidak Senang Ini pengalaman saya makanya Ketika saya ingin mobil Saya mau pakir Boleh pakirin Tetapi ketika kita mau keluar Terima kasih Belongin Pintai 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 Duitnya Tetapi kalau di awal Kita mau kerja Kita bantu Siapa di sini pak Didorongin Pas tempat Orang itu akan Senang sekali Ditukti Kita bekerja namanya Itu hal yang sepele Itu hal-hal yang sepele Apapun itu kita mau jualan rokok Ya kan seringkali pasti banyak Yang penjual-penjual rokok Seringkali banyak itu yang terjadi Beragam asongan Atau beragam koran Gak lupa tunjukkan Siapa Tuhan kita Karakter kita harus berubah Tunjukkan Ketika mereka bayar Tuhan Yesus memberkati Jadi kita harus mau belajar Bukan cuma kita belajar Tapi kita mau terima pengajaran tersebut Bapak Ibu datang ke sini Bukan cuma dengerin Tetapi mau terima Buktinya apa mau terima Lakukan Apa yang kita tajari pada hari ini Amin Amin Selalu kata Tuhan Yesus memberkati Lagi kata Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu mau dikatakan Salamat sama Tuhan Yesus memberkati Senang tidak amin Kalau Bapak Ibu salamat sama saya Saya bilang Tuhan mengutukmu Yang kata dikumpul Yang kata dikumpul Begitu orang-orang di luar sana Kalau kita dengan Tuhan Tunjukkan kita berbeda Katakan Tuhan Yesus memberkati Selalu seperti itu Bukan kita mengutuk Tapi kita memberkati Jadi jangan sampai kita lupa Seringkali kita tidak mau menerima pengajaran yang benar Seringkali kita tidak mau belajar Kita tidak mau dengar pengajaran yang benar Apa itu ngomong-ngomong tentang Yesus Itu diajarin Gak ngomong tak nekin Seringkali seperti itu Kenapa sekarang kita Kebenaran itu memerdekaan yang diusita Ingat Kita harus tinggalkan manusia lama kita Kita harus tinggalkan manusia kita yang lama Dulunya kita suka bohong Siapa sini yang gak pernah bohong Yang gak pernah bohong Tidak ada yang pernah bohong Saya dulu juga pernah bohong Saya juga dulu pernah bohong Bapak juga pernah bohong Tetapi itu dulu Yang sekarang Nah loh Yang masih bertobat Yang masih bertobat Kita tinggalkan manusia lama kita Kalau kita mau berubah Kita harus tinggalkan semua kebiasaan-kebiasanya Yang dulunya kita mutil Nongkau supion Nondong Mencopet Gak belajar dongkat sedikit Nongol nih Ketika dongkat sedikit Nongol Langsung Nah Dengkul yang lain Nah Dengkul yang lain Ambil Nah Itu dulu Sekarang harus tidak boleh Yang tidak mau berubah Baru kita belajar loh Kita mau terima tidak Pengajaran Kristus Kalau kita mau terima Jangan lakukan Kita tinggalkan itu manusia lama kita Kita harus tinggalkan itu Kalau kita berubah Kita memudahkan manusia kita yang baru Kita harus waspada Tidak ada semua yang terjadi Seringkan jadi semua Ayo Kita Nge-peng Nge-peng Nanti kamu Ambil disana Segera Saya ambil disini Ingat Mesti manusia lama Kalau manusia baru Tidak seperti itu Kita harus tinggalkan Di rumah kita yang lama Kita harus tinggalkan itu Seringkali hati kita Sangat licik Kalau manusia lama kita Masih ada Ingat Kita lihat Pemang kita Dapat makanan Bukan bisa dapat Jangan bisa dapat Kiri Cic Yang anak Gimana caranya nih Bukan Kalian ingin dapat Makanan itu nih Gimana caranya Bukan bisa dapat nih ya Kalian Jangan di aminin Jangan di aminin Waduh Hati-hati Jangan di aminin Harus waspada Kenapa kita mau berhati licik Kita mau amin kan Yang anak kita harus tinggalkan Kricikan itu Dulu kita punya akal burus Seribu akal burus Apapun ada Alatannya Bisa berbeli Tukai berbelut Ngilang Ngilang cepat Tetapi sekarang Kita harus bertobat Kita harus berubah Kita mau belajar Di sini Mengenal Krici kita mau terima Kita bahaya terima Kita terima Bagaimana Mungkinnya kita terima Kita harus berubah Karena kita harus berubah Kalau tidak berubah Semua Saya pastikan Binasak Api yang kekal Sudah pasti Ketika Ramping anggur Menengkap pada pokok anggur Ramping-ramping anggur Tidak berubah Dia akan dibuang Kedalam api yang kekal Kami campakan Mau? 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 50% Mau Paralnya 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 kemarin Hati-hati Nah Nah Tidur Ini Kalau pengangkatan Tidak lagi Ingat Kita datang Sini Mau Belajar Bukan Cuma Mau Numpang tidur Numpang enak Aku Aku Tidak Meninggalkan Gaya Sipu yang lama Aku Tidak Mau Mencuri Aku Tidak Mencobet Benar Benar ya Sudah Dujatkan Jangan Cuma Atau Dujat Ingat Kebenaran Tuhan Itu sendiri Kebenaran Itu sendiri Memerdekakan Kita Maka Kita Berubah Kita Tahu Karena Dia Memerdekakan Kita Kita Tadari Bahwa Itulah Kasih Karunia Tuhan Dia Teguh Kita Diselamatan Kita Seperti Seorang Wanita Pelancur Dalam Alkitab Sama Tau 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 Ketika Mau Dilempari Batu Dibawakan Tuhan Yesus Seharusnya Hukum Hukum Raja Seharusnya Tetapi Tuhan Tuhan Yesus Tengatakan Berapa Orang Memerajarnya Apabila Kau Tidak Memiliki Dosa Satupun Silahkan Raja Wanitain Tuhan Yesus Selamat Ingat Bukan Bicara Soal Perempuan Bina Bapak Ibu Yang Melakukan Masalah Apapun Itu Pernah Mencuri Pernah Mencotek Pernah Nodong Pernah Merampok Pernah Menipu Seharusnya Hukum Raja Mati Terus Mati 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 Nanti masuk Neraka Kok Ya Mau Tidak Mau Kalau Tidak Mau Jangan Lakukan Ingat Wanitainya Melakukan Hal Seperti itu Tapi Tuhan Yesus Selamatkan Dia Dengan Kaki Karunian Sadat Tidak Bapak Ibu Dan Saya Semua Dulu Kita Sama Seperti Wanita Ini Kita Orang Yang Berdosa Kita Orang Yang Hingat Tetapi Tuhan Yesus Angkat Kita Tuhan Yesus Pulihkan Hidup Kita Dia Benarkan Kita Orang Yang Benar Karena Kasih Karunianya Kalau Bapak Ibu Semua Menyadari Dibenarkan Berarti Harus Menjaga Itu Semua Harus Menjaga Apa Tuhan Berikan Itu Berkat Dan Dukas Karunian Jadi Jangan Siasihakan Ingat Jangan Serupa Sama Dunia Ini Yang Lain Boleh Misalnya Hal-hal Sejata Tapi Kita Sudah Percaya Tuhan Jangan Lakukan Ya Jangan Awal Tinggalkan Kebiasaan Kebiasaan Malam Tinggalkan Itu Seringkali Berpikir Bahwa Ketika Kita Mau Berubah Karakter Kita Susah Betul Lihat Ketika Seseorang Mau Merokok Dia Mencoba Satu Rokok Tambah Satu Rokok Tambah Satu Rokok Betul Dari Satu 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 Jadinya Kebiasaannya Merokok Betul Satu 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 Susah Satu 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 Susah Dari Satu Satu Biasa Merokok Kebiasaan Merokok Dari Kebiasaan Merokok Kecanduan Terus Kebiasaan Kebiasaan Mencobet 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 Lancar Jadinya Dua Sebentar Yang suka Ngiret Ngiret Nah Ngiret Perempuan Kebiasaan Melakukan Hal yang jalan Seperti itu Kebiasaan Terus Menjadi Karakternya Mencobet 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 Dia akan memiliki Karakter Per Ro'a Ingat Karakter kita Dibawa ke Kekalan Karakter kita Dibawa ke Kekalan Ketika kita Masih Bagaimana Karakter kita Kalau tidak ada Karakter Yesus Dalam diri kita Berarti kita Akan dicampakkan Kelama Bapak yang kekal Berarti sekarang Bagaimana Seperti kita berubah Lakukan Tindakan-tindakan yang positif Lakukan Tindakan-tindakan yang baik Menyolong orang Hal yang gampang tadi Tuhan Yesus Berkati Setiap hari Ketemu orang Tuhan Yesus Berkati Setiap Ketemu orang Ketemu orang Tuhan Yesus Berkati Lama-lama Kita terbiasa Tidak Terbiasa Malu Maksud berkata Tuhan Yesus Berkati Tidak Kita terbiasa Berlakukan itu Kita terbiasa Mengatakan Tuhan Yesus Berkati Lama-lama Kalau kita Setiap Ketemu orang Akan berkata Tuhan Yesus Berkati Lama-lama Kita terbiasa Memperkati Ingat Rubah Dari hal yang Sisi Lakukan Setia Dengan rutin Maka Ketemu Berubah Kalau kita Berubah dengan Dunia ini Kita bangun tidur Itu Serang-serangnya Toko Modagang Yang ada Marah-marah Jadinya nih Biasa muka Dagang koran Modagang Dia bersama-sama Orang susah Dia modagang Yang ada nih Mabuk Tidur di atas Itunya Tempat dagangannya Dibangun Di mana-mana Tidur Bangun nih Nah Jangan ada lagi Hal seperti ini Daripada Dapat uang Buat minum Buat mabuk Buat merokok Lebih baik Diatur uangnya Buat beli makanan Seringkali orang Tidak mau Membeli Seringkali orang Tidak mau berkati Kenapa Setika dia berkati Yang ada Uangnya kita bakar Mau gak sekarang Kalau Kalau bapak ibu Diberkati Biasanya Diberkati Terus uangnya Buat diri nokok Sekarang Uangnya dibakar dulu Saya kasih nih Mau gak Mau Gak laku Padahal Kalau saya kasih Bapak ibu bakar Diri nokok Ngerucak bedanya kan Dia sakit-sakit Belum Jangan-sakit Tidak mau sini Bapak penelta Doain Bapak penelta Besakir Bapak penelta Kalau begitu Orang-orang nanti Duitnya dilitik dulu Dibakar ujung-ujungnya Dikasih nih Gak ada artinya kan Sama aja Kalau uang itu dibakar Dan saya kasih Gak ada artinya Kalau saya kasih uang Bapak ibu Bapak ibu Dibakar ujung-ujungnya Bapak ibu Berarti gak ada artinya juga Ini yang Gak ada artinya Ketika kita diberkati Mengucap sumur Sama Tuhan Bagaimana kita diberkati Bagaimana kita mengucap sumur Gunakan uang itu Sebaik mungkin Amen Tunjukkan Kita Anak raja surga Tunjukkan kita Warga raja surga Warga raja surga Berbeda Jadi jangan serupa Dengan dunia ini Yang ketiga Bagaimana kita bisa berubah Kenapa kita berubah Kenapa Di ayah Kesempatan 30 Dan janganlah kamu Mendukakan roh kudus Allah yang telah Memateraikan kamu Menjelang hari penyelamatan Jadi yang ketiga adalah Karakter kita bisa berubah Karena roh kudus Yang memampukan kita Roh kudus Yang memampukan kita Semua kita bisa berubah Ingat Roh kudus Bukan cuma memampukan kita Dia memateraikan kita Menjadi warga raja surga Kalau kita sudah dimateraikan Jadi warga raja surga Salah kita bersyukur Atau bersyukur Bersyukur Capa yang bersyukur Berarti yang disanya Bersyukur Jadi warga raja surga Saya kaget sekian lagi Capa yang mau bersyukur Menjadi warga raja surga Yang bersyukur Menjadi warga raja surga Biasanya kalau Udah tak basak di belakang Kalau kita lihat di belakang Makanan di belakang Itu nyatuh bentar Tetapi ini bekal hidup kita Bekal hidup kita Terkekalan Kalau kita mau berubah Tadi hari ini Roh kudus yang memampukan kita Berubah Tadinya kita suka bohong Kita sekarang gak mau berbohong lagi Kenapa? Karena roh kudus Yang tadinya kita sering melihat orang Kita mau menodong Kita mau mencuri Tetapi roh kudusnya Pak Bu Jangan lakukan lagi Kita masih Gula-gula Tapi Jangan lakukan Jangan lakukan Ingat Kalau kita menyadari Roh kudus yang memampukan kita Untuk kita berubah Untuk kita berubah yang baik Untuk kita membaik Cara takutnya Jangan kita mendukakan dia Amin Jangan kita melupakan dia Timur Tuhan jelas Seringkali kita melupakan roh kudus Ketika kita melupakan roh kudus Berarti kita tidak menghargai dia Yang memberi kita kekuatan Yang memampukan kita untuk berubah Timur Tuhan sangat jelas Dalam 21-22 dikatakan Bahwa mematraikan Tanda miliknya atas kita Dan yang memberikan roh kudus Di dalam hati kita sebagai jaminan Ingat loh Roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan Bahwa kita warga raja surga Kita adalah ahli waris Kerajaan surga Berarti kalau kita tahu Warga kudus yang memampukan kita Sebagai warga kerajaan surga Sikapnya kita harus seperti Orang kerajaan surga Kalau kita Bilang kita Di matraga warga kudus Tetapi Kerjaan surga kita tidak memberikan kartas kristus Tapi karakter siapa? Katan Iblis Mencuri Merampok Pembunuh Karakot siapa? Iblis Loh ibu yang ngomong loh Lagi dong ngomong Yakin tau kan? Boleh tak dilakuin? Boleh Nah Mulai naik ini Jangan yang pernah lakukan lagi Berubah Jangan lakukan dengan dunia ini Amin? kata-kata aku ingin berubah roh kudus mampukan aku untuk berubah santai haleluya bungkus bungkusannya nanti pak ini dulu nih bungkus dulu nih gak apa-apa bungkus dulu nih sekarang nih kalau kita sadar kita lebih saja kita tutup sama panjang kita siapa raja kita raja jangan segala aja harus tutup kalau gak tutup dia pahit enak teman dihubung tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dia tetap mengingatkan kita melalui kudusnya dia tidak langsung menghubung kita tapi dia membenarkan kita suka kita sadar bahwa kita lawan ke rajaan surga sadar itulah kasih karunnya kita kita dari warga kegelapan menjadi warga rajaan surga roh kudus memasraikan kita Tuhan memberikan kita roh kudusnya Tuhan memberikan kita roh kudusnya sebagai jaminan bahwa kita lawan ke rajaan surga ingat pada sore hari ini siapa yang harus tadi mau berubah kalau semua tunjukkan yang tidak mau berubah yang mau berubah kalau mau selamat harus berubah jadi kalau kita mau berubah ingat kasih karunnya Tuhan dalam milik kita apaan yang pertama kita harus bersebut dengan Tuhan berjauh dari dengan Tuhan betul? yang kedua ingat hanya kebenaran itu yang memerdekakan kita hanya kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita kasih karunnya Tuhan yang memerdekakan kita amin? yang ketiga kita mampu berubah karena roh jangan lupakan roh kudus tunduk sama perintah Tuhan tunduk sama raja kita raja di atas segala raja betul? siapa saya tanya? ketantan siapa yang mau berubah? ingat Tuhan melihat hatimu sekarang Tuhan akan memberkat setiap orang yang mau berubah pada malam hari ini amin siapa tangan-tangannya yang mau diberkati Tuhan mau melihat tangan-tangannya yang mau diberkati yang mau berubah mari kita bangun berkiri tunjukkan mau berubah pada malam hari ini tunjukkan hidupmu mau berubah pada malam hari ini bukan semua ini perkataan tapi nyatakan ingat apapun masalah bapak ibu semua roh kudus yang memampukan kita amin apapun pergumulan yang pernah malam hari ini mungkin ada yang sakit penyakit tetapi Tuhan yang memampukan kita roh kudus yang mau berubah kita menghadapi semuanya amin ingat kita mau berubah kita mau berubah di dalam Tuhan terakhir hidup kita apapun masalah bapak ibu saya tidak tahu tapi Tuhan tahu amin apapun pergumulan bapak ibu apapun pergumulan bapak ibu Tuhan tahu apapun sakit-penyakit bapak ibu semua Tuhan tahu malam hari ini jadi mari kita serahkan sama Tuhan kita lapar kita bersara sama Tuhan kita lapar jangan buat orang lain bersara sama kita tapi serahkan hidup kita sama Tuhan amin apapun masalahnya bapak ibu semua malam hari ini sakit-penyakit tidak punya ruang mari serahkan sama Tuhan pergumulan apapun yang mau di doa secara khusus mulai maju kita akan doakan apapun bapak ibu semua yang mau di doa boleh maju kita akan doakan yang sakit tidak punya Allah silahkan maju percaya 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 hidupmu pada Tuhan kita bersama Tuhan kita bersama Tuhan kita bersama Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. 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 Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Tuhan, Tuhan. 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 Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton